Nah, dari interchase ini nanti yang akhirnya teman-teman menuju exit tol keraksan dan langsung bergabung lagi dengan jalur pantura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang teman-teman di channel Gondol Ujul Di video kali ini kita ajak teman-teman semuanya untuk Ujul ngedron melihat perkembangan proyektor Probolinggo Banyuwangi yang terbaru teman-teman Nah, dan saat ini kita berada di Kecamatan Kerajengan Kabupaten Probolinggo ya teman-teman ya Dan ini adalah ruas yang dekat sekali dengan interchase keraksan atau simpang susun keraksan dan juga exit tol keraksan Nah, di video sebelumnya kita sudah melihat bersama-sama teman-teman ya Karena disitu juga sudah ada corcoran juga ya kan ya Keren sekali teman-teman ya Gimana kondisi di simpang susun keraksan terbarunya ini teman-teman? Silahkan simak video ini sampai habis teman-teman ya Tapi sebelum kita lanjut videonya Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Buat yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel Gondol Ujul Nah, di video sebelumnya sudah terlihat proyek pengecorannya itu sudah hampir dilakukan dua sisi ya teman-teman ya Sisi utara terlebih dulu yang sudah dicor dan juga akan dilanjutkan di sisi yang selatan Nah, semakin ke timur semakin mendekati interchains keraksan ini Simpang susun keraksan kita juga sudah melihat bahwa sini juga sudah dicor yang sisi selatan teman-teman Jadi ada dua titik pengecoran ya teman-teman ya Yang di sebelah barat di video sebelumnya kemarin itu hampir dua sisi Dan juga yang di titik pengecoran sebelah timur ini satu sisi sebelah selatan Dan ini kayaknya langsung nyambung dengan simpang susun atau interchains eksitol keraksan teman-teman Wah, mantap sekali teman-teman ya Nah, ini penampakannya terbarunya kayak begini Lalu itu tampak ada truk molen corcoran yang mundur pelan-pelan ya Untuk mengesokkan atau menumpahkan itu corcorannya itu ya Nah, mantap sekali teman-teman ya Nah, di kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Dan salam hormat luar biasa untuk bapak-bapak ibu-ibu bekerja proyektor Propolingko Banyuwangi ini teman-teman Wah, ini tampak beliau-beliau ini sangat bekerja keras teman-teman ya Semoga beliau-beliau ini senantiasa sehat, lancar rejeki ya Proyeknya berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya teman-teman ya Wah, mantap sekali teman-teman Nah, ini proses pengecorannya Wah, ternyata kayak gini teman-teman ya Wah, ini harus cermat sekali Nah, ini mundur-mundur pelan-pelan untuk mengesokkan adonan corcorannya Nah, kira-kira begitu ya Nah, ini di titik yang mendekati eksitol keraksan ini teman-teman Nah, ini sudah mendekati titik pengecoran Nah, mungkin nanti akan dituang semen corcorannya gitu ya Wah, mantap sekali teman-teman ya Nah, itu ya pekerjanya dengan sangat cekatan dan sangat cermat Berhenti di titik yang ditentukan untuk mengecor Nah, ini yang dicor ini sisi selatan ini teman-teman Nah, ini sisi selatan ya Nah, ini tampak agak lebar Tampak melebar soalnya ya memang Dekat dengan itercin mungkin ya Nah, jadinya agak melebar gitu ya Nah, ini situasinya Nah, kita sekarang ini menghadap ke arah timur teman-teman Nah, ini adalah interchains atau eksitol terdekat dari eksitol gending yang sekarang sudah beroperasi Nah, nanti eksitol berikutnya yang insya Allah akan beroperasi menyusul eksitol gending itu ya ini Ya, ini interchains keraksan atau eksitol keraksan Nah, kalau kita lihat penampakannya itu sudah mulai terbentuk Jadi, bentuk-bentuk apa, sip jalannya ya Jalurnya itu sudah mulai kelihatan ya Jalurnya sudah mulai kelihatan Kemudian, pokrider-pokrider untuk menghubungkan jalannya yang di atas saluran irigasi Sungai-sungai itu juga sudah mulai terhubung ya Dan, urukan-urukan juga mulai ditinggikan juga Nah, baiknya ini tinggal nanti diratain-diratain Wah, mantap ya Langsung kelihatan wujudnya gitu ya Wujud interchainsnya kayak gini Wah, mantap sekali teman-teman ya Nah, ini interchains yang nanti menghubungkan dari arah Surabaya Atau menuju ke arah Surabaya Kemudian, eksitol keraksan Dan juga ke arah timurnya menghubungkan lanjut ke arah Banyuwangi Dan yang terdekat dari sini adalah eksitol python Nah, itu tampak pokrider-nya sudah disusun kayak gitu teman-teman Dan sepertinya ada yang mulai dicor untuk ditutup ya Nah, itu ada yang tinggi itu Itu ridernya mulai kayak ditutup gitu ya Nah, ditutup corcoran gitu Mantap sekali teman-teman Dan, urukan-urukannya juga sudah mulai rata Nah, kita sekarang menghadap ke utara teman-teman Nah, ini kira-kira jalannya Kalau dari jalur pantura sekitar Hampir 2,6 km Nah, 2 km ya Dari titik ini ya Nah, ini kita menghadap ke utara Nah, dari interchains ini nanti yang Akhirnya teman-teman menuju eksitol keraksan Dan langsung bergabung lagi dengan jalur pantura Nah, jalur pantura sendiri sekarang Jalannya sudah mulai lebar teman-teman Sudah mulai banyak pelebaran ya Mulai yang barat itu Probolinggo Kota Sampai Python itu sudah Banyak proyek pelebaran jalan pantura Jadi Relatif enak juga ya Jalurnya nggak begitu semacet Beberapa bulan yang lalu Nah, sekarang sudah mulai Lancar Alhamdulillah Nah, apalagi kalau misalnya Teman-teman tolnya ini sudah jadi Wah, kayaknya Palu tentasnya akan semakin lancar lagi Karena Nanti pengguna jalannya Terpecah ya Ada yang lewat jalur pantura Dan juga Lewat jalur tol kayak gini Nah Ini Yang tampak melebar itu kayaknya Tempat portalnya ya Tempat portal tolnya Di exit tol keraksan Dan di kejauhan itu Tampak selat madura Dan Setelah menikung itu Menikung di Jalan exit tol keraksan ini Itu adalah jalur pantura Nah, kalau kita lihat di video kami sebelumnya Itu Di jalan exit tol keraksan ini Banyak beberapa genangan air Nah, tapi Sekarang sudah mulai tidak terlihat Genangannya Karena sudah diurup semua Kayaknya ini teman-teman Dan ini Urukannya sudah mulai meninggi Ya Nah Membelah persawahan Kayak gini Ya Di sini Sawahnya Lumayan luas dan Lumayan subur Teman-teman Kadang-kadang Banyak itu Burung-burung Burung-burung Bangau ya Nah Lewat gitu Rompongan burung bangau Lewat sini Nah Itu burungnya Kelihatan ya Nah Ini sawahnya Lumayan subur Dan exit tol ini Membelah pemandangan Persawahan Yang begitu indah Wah Nampak keren sekali ya Teman-teman ya Nah ini alat berat Alat beratnya Dikerahkan ya Untuk mengegas Pengerjaan Exit tol keraksan Ya teman-teman Nah ini penampakan Salur exit tol keraksannya Kayak gini teman-teman Wah Mantap sekali teman-teman ya Nah ini Semoga saja Nanti Awal tahun depan Ya Lebaran tahun depan Insya Allah ya Nah Semoga saja nanti Semoga Teman-teman Nanti bisa Nakses Exit tol keraksan ini Wah Mantap sekali Jadi Kalau misalnya Selama ini Kita lewat Jalur Pantura ya Mungkin dari Arah Lumajang Mau ke arah Banyuwangi Besuki Keraksan Pahiton ya Itu harus lewat Probolingko kota dulu Kemudian Melalui Kemacetan Di daerah Teringung Gending Ya Pajarakan Nah Sekarang bisa Langsung dari Lumajang Akses Exit tol Leces Langsung Mencungul Di Nah Langsung Menuju Dan mencucuk Di Exit tol keraksan Ini teman-teman Mantap sekali Teman-teman ya Ya Mungkin kira-kira Kalau misalnya Kecepatan normal Ya Sini Dari Exit tol Leces Ini Exit tol keraksan Ke Exit tol leces Ya Probolingko timur Ya Mungkin kira-kira Sekitar Dua puluhan menit Kira-kira Ya Wah Ya Cepat sekali Ya Sejauh ini kan Hampir Satu jaman Satu jam setengah Apalagi Kalau pas macet Waduh Soro ya Sekarang Bisa jadi Sekitar 20-30 menit Kalau jalan Santai Kira-kira Begitu ya Ini Kondisinya Teman-teman Wah Mantap sekali Teman-teman Ya Gimana Kelanjutan Proyektor Probolingko Banyuwangi Di sekitaran Sini Nah Silahkan nanti Stay tune Terus di Channel Gondolojul Ya Teman-teman Kalau ada Kesempatan Nanti Kita Munggu lagi Terima kasih Teman-teman Sudah nonton Video ini Sampai habis Semoga Bermanfaat Kalau teman-teman Suka dengan Informasi ini Silahkan Dicarik Banyak-banyaknya Sampai ketemu Di video-video Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa